Hey guys, selamat datang kembali di EricPackages Disini gue juga mau jelasin lebih detail lagi Tentang si First Officer Gue gak tau kenapa namanya First Officer Padahal nampak banget dia ini ada kaitannya dengan pelaut Oke jadi Poseidon Watch Ini senjata utamanya Dimana kita udah tau lah dari gameplay sebelumnya Itu bisa untuk Hypnotise Hunter Terus dia bertahan selama 10 detik Kalau misalnya gak ada survivor lain Dan kita Hypnotise Hunter Jadi nanti Hunternya lihat banyak bayangan Si First Officer ini lari-lari gitu Terus ilusinya gak bisa tembus objek Dan juga gak bisa di attack Kalau misalnya dia Lari ke objek gitu ke dinding Maka bayangan itu bakalan stop Langsung berhenti aja gitu Tapi kalau misalnya ada survivor Ya nanti survivornya juga berubah jadi First Officer Terus penyamarannya bakalan Apa? Berhenti kalau survivornya Makai skill mereka Misalnya tuh Perfumernya kan jadi kita Nah dia pakai parfumnya Terus dia bakalan jadi perfumer balik Atau enggak dia kena hit knockdown lagi Dia bakalan balik Terus kedua finish Jadi ini yang seperti gameplay lalu juga Dimana kalau ada yang di kursi roket Ada yang kena Sandra Maka si officer ini bakalan jadi invincible Jadi dia cuma Selama 30 detik dia kayak bisa melihat Bayang apa ya Kayak image of First Officer 1 seconds ago Jadi mungkin kayak Pasti First Officer entah dimana Mungkin dia bayangannya tetap disitu Padahal ya kita bisa menghilang dan Melalak lah gitu Tapi efek ini bakalan hilang Kalau First Officer udah megang kursi roket Atau waktu hunternya kena hit notice Jadi dalam 1 kali gameplay cuma bisa 3 kali Next self hint Jadi ini seperti orang ketiga diantara coordinator dan merkenari Dimana ya selama ini kan mereka aja yang bisa nambah Apa Cooldown di kursi Maksudnya ya semakin lama lah mereka Gardener juga bisa Tapi Gardener 10% Dimana dia juga 20% Lumayan tinggi Koordinator sama merkenari gue lupa Tapi kalau gak salah kan ya segitulah 20 atau 25 Tapi decodingnya lambat 20% Jadi ya hampir sama sih Hanya saja koordinator dia kan harus udah yang kena Sandra Baru decoding speednya berkurang Kalau merkenari memang ya udah dari bawaan udah berkurang Jadi ini udah pasti banget dia ini rescuer Atau kiter Next hypnosis dispel Jadi efek skill dari First Officer bakalan hilang Kalau dia terima damage Ya kalau kena hit notice kena pukul jadi hilang gitu Oke jadi untuk personanya gue pake yang merkenari Itu dimana kalau kita bilang 36 3 borrow time 6 itu tight turner ini harus banget Apalagi untuk rescuer Kalau kalian mau pake yang sini gue yang kasih gak gitu anjurin Karena biasanya kalau yang lambat decoding gitu Hunter jarang mau kejar Dia pasti cari kayak minus I Kalau misalnya ada minus I di team itu atau decoder lain Jadi bagusan pake tight turner itu harus banget Sama borrow time Terus jangan lupa di stress Exit path Pokoknya ikutin aja nih Nah kalau yang untuk ini Gue rasa sih Ini slow down 9% Ini dikurangin aja 1 Jadi level 2 Satunya lagi taruh sneak Jadi kalau di dekat kursi roket ada yang kena Sandra Itu gak bakalan ada jejak Jadi mungkin pas dia menghilang gak ada Ya gue gak tau sih Kalau dia menghilang itu bakal ada jejak atau enggak Tapi Ya untuk amannya Kita taruh aja Ya kalau memang dia gak perlu sneak Yaudah kalian kurangin Terus ini buat jadi 3 Jadi kalau misalnya kalian kena Sandra Itu kurang lebih 29% Hampir 30% Dan kalau misalnya Hunternya camp Itu suruh aja Kawannya tetep decoding Ya cuman ya Biasa dilotir mereka gak dapet Code itu Mereka malah tetep nolong Tapi kalau yang udah ngerti Itu berguna banget Jadi biarin aja Hunternya ngecam gitu Karena si first officer Masih belum bisa dipake di rank Karena dia masih early access Jadi kita di Casual match aja Oke Here we go Ever sleeping down Sejujurnya gue gak suka Gak gitu suka map ini Karena kadang gue masih Rada lupa Ini gue ganti SD dulu Eh 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 Oke Karena di Team ini ada Merkenari Jadi gue gak tau Haruskah gue Cari hunter Atau gue decode aja Takutnya nanti Merkenarinya udah dikejar Oh iya kan Gue mana ikut ikutan Nanti gak ada yang decoding Jadi selamat apapun Yaudah Dikut aja Kalau dia Cam merkenarinya Yaudah Kita tutup decode gitu Kecuali ya Ada kesempatan Nolongin Nolongin Karena ini di casual Jadi gue gak bisa harap banyak Oke Merkenarinya udah down Well ini gue udah mau siap Tapi kenapa aku dua lagi Enggak ya Karena mereka gak ada debuff Atau mungkin prospektornya mau nolongin Karena ini semua Ya bisa gangguin si hunter Chartersnya yang kena Oke Si prospektor udah siapin Waduh mak Wah Chartersnya down Gue waduh mak lagi sih Sebenernya mau bilang Lambat banget di codingnya Tak sabar gue Udah dua siap Begitu gue aja ya Nolong merkenarinya Itu dia Harusnya kan gue menghilang Kok gitu gue jongkok aja Sambil lari coba gak ya Nah dia gak ada Lambang itu Berarti dia gak nampak gue mungkin ya Oh dia gak nampak gue Kok gitu kita nolongin aja Oh Woi Gak sempet bodyblock gue So sorry Jadi begitu dia memegang kursinya itu udah ketahuan Kita sambil di code aja Kalau misalnya gesanya tetep nge-camp Kita di coding aja Wah Wah itu di basement tuh kayaknya Enchantress mau bikin nolong Sebenernya sih gak perlu sih Menurut gue ya Karena ya kalau Si hunter nya nge-camp marginari itu Malah ada kesempatan buat Decoding Kalau dia bikin nolong adanya habis waktu Karena gue yang di codingnya lihat lambat Kecuali enchantress nya bisa Ya ambil waktulah Sepertinya dia gak bisa Ini tau gesa tadi gak yang gue Gue bully-bully Atau pake enchantress Gue ajak puter-puter Atau pake enchantress Eh kima Aaaa 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 Dikut aja dulu Dikut aja dulu udah Gak apa-apa Gue bakalan lama banget Di chair ini Lihat itu bakalan Jalan nya pun itu Sikit banget Lihat Oh Oh Lah Tadi enchantress di belakang Alamak Inilah kenapa Casual kita gak bisa berharap banyak Eh kok ngelak Eh kok ngelak Eh kok ngelak Eh kok ngelak Jadi main-main lah ini Ini nih Walah Gue gak bawa dong Wih Loh Aduh Gue nyangkut Gimana ini Alamak Tapi tinggal satu cypher sih Sepet Oh Itu gak kena Wih Minggir lah Is Kimak Kimak Halo Tadi kalo dia Minggir itu Dia gak blok gue Tadi masih bisa gue main-mainin Ah Yaudah lah Kita satu match lagi Apa boleh buat Gue sial banget Ketabrak Trem Baru kali ini gue Oke Oh pantesan lah dia masih doggy Ya sudah lah Gak usah spetet lagi Ini udah pasti kalah Terus kita satu match lagi Oke Oke Here we go Leos memory Dan kita bakalan Hadepin Kang Asep Udah nampak Dari kameranya tadi Kok gitu Jongkok-jongkok dulu Oke Oke Ini baru boleh lah Kita melalak Kok gitu Ups Gak lupa Kok di Leos memory Chatnya jadi di bawah Oh 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 Mana diah Oh? Itunya Upp Close Salah satu cara mengekait asep yang gini Eh gue salah arah Untung gak kena Baru keluar lagi Baru kita kesana lagi Nice skin Dia jadi Oh dia jadi ngejar situ Oh 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 Sepertinya dia nampak gue Wah Jadi teleport Padahal gue masih mau kite dia Sorry doggy Wah Dia pake kamera lagi There's no point Untuk decoding Aduh Ini gue nolong-nolongin aja Yang di dalam dunia itulah yang kena Sandra Oke Satu cypher baru siap Gue dapet apa Yang lebih berguna dong Center Berguna banget Oke Doa cypher siap Mana enchantressnya Situ Oke I'm coming Itu dia Si asap Dia gak nampak gue Dia melalong Kesana Oh Perfumernya nolongin Oke Gue yang ngeheal aja Biar nanti mancing-mancingin dia Wah Kena Lada kesini Pencer gue Alah Gue mau tulis The Hunter Isnya Migo Melalempar S Kalau aja tadi gue dapet Norfum Dia lari kesitu Sebenernya dia nampak ada yang nge decoding Gue cari kotak lagi Yang lebih berguna dong Kali ini Perfumer Alamak Kok gak pake Parfum Oh Kalau gitu Ya dia udah ngejar yang lain Baru aja gue bilang Kalau gitu Dia udah ngejar yang lain Mau gak mau Gue harus Nge decoding Oh Udah merkenari lagi ya Gue ya di decoding sambil menghilang gitu Ah Ini gak bisa diharapin ini Liat Masa jongkok-jongkok gitu Oke Kalau gitu gue Tolongin yang di kursi ya Oke Tinggal satu cypher Ini lumayan mulus sih Karena tadi awal kitingnya itu Untung lah Bisa gitu Ini cypher musiknya sih Udah mau prime sih Tapi gue takutnya gak Sempet Keduluan Efek kameranya Siap Oh Oke oke Kabur Hai Tidak lagi lah itu Ayo-ayo Ini dah mau siap belum Masih lama banget Gak sempet lah itu Gak sempet lah Help you kesitu Juga ada kejauhan Ya pasti bakal kesini Oh What the hell Kok disiapin Dia nya disana Telepon gak dia kesitu Kalo telepon Baru gue langsung Run straight to the gate Oke Oke Dia telepon Nah gini baru gue bisa Eh Jadi sini Gak kira aja Telepon Alamak Tidak lelan 5 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa So this is it from Ad Packages I hope you guys like it Don't forget to like, share, and comment as always And turn on your notification First Officer Gameplay Thank you and bye bye